Intro Gus, ini kan ada anjuran agar bisa mudik Lebaran harus sudah vaksin 1, 2, dan booster Bagaimana hukum vaksin pada saat kuasa kuasa? Oh iya Saya jadi sampean arah muda ini gak sih mas? Kita ngelamongan bismurutu, kita ngelamongan bismurutu Kita ngelamongan bismurutu, kita ngelamongan bismurutu Nanti sampean pasti muda ya gitu? Enggak, pasti Jadi sebelum menjawab hukumnya vaksin maka kita harus tahu apa yang membatalkan kuasa Nah diantara yang membatalkan kuasa Kalau saya ngomong diantara ini Tapi yang saya sampaikan tidak semuanya Satu, ini memasukkan sesuatu dari lubang depan dan lubang depan Paham ya? Yang kedua, makan disengaja atau minum disengaja Kenapa kok harus ada kalimat disengaja? Sebab kadang-kadang ini ada orang kuasa Kemudian makan Padahal dia berpuasa Bagaimana hukum kuasanya ketika dia makan? Maka harus dia berpuasa Makanya itu sengaja atau tidak Kadang-kadang ada orang itu biasa Kerja ketika jam 12 itu pasti makan Nah ketika dia berhenti bekerja Dia langsung makan padahal dia sedang berpuasa Kalau itu dia lupa Namanya tidak sengaja Kalau tidak sengaja berarti kuasanya tetap sah Dan dia harus tetap melatihkan sampai mati Oh, oke Demikian pula ketika dia minum Katakan kita seneng bal balan Sama saya seneng baban Saya seneng baban Bang Bunowo Suatu saat Bal balan Kemudian Ketika Berhenti Moro-moro Minum Kalau minum itu Dia tidak sengaja Artinya Dia lupa bahwa dia sudah berpuasa Itu berarti rezeki mas Harus dilakukan kuasanya Berarti minumnya itu tidak Membatalkan kuasa Karena itu rezeki dari Allah Kenapa? Karena minumnya tidak sengaja Nah kalau vaksin ini bagaimana? Vaksin ini kan Tidak dari lubang depan Tidak dari lubang belakang Juga tidak masuk ke mulut kita Tapi kan disuntikkan Karena ini masuknya dari sini Disuntik mas Berarti Itu tidak berkategori Yang membatalkan kuasa Oh Oke Jadi kalau Sampian vaksin Istrinya vaksin Tidak berpuasa Tidak apa-apa Puasanya tetap Ditu Jelas Jelas Oke jelas Nah ini yang terjadi Gus Sehabin vaksin ini Gus Biasanya sakit Lalu kuasanya gimana Gus? Oh ya Kalau masalah sakit Mas Masalah sakit Ini kan Beda Pembahasannya lagi Oh Oke Tidak semua orang yang habis vaksin itu kan sakit Tidak 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 Nyaur Tetap Tidak 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 mendengar di masjid kalau kita mau kuasa itu bisa jadi orang bertakwa Bagaimana orang bertakwa tanyaannya Bagaimana orang bertakwa itu supaya jelas mas kita bukan saja ini pertanyaannya sampeyan ini dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Alquran Alquran surahnya surah Ali Imran surah Ali Imran ayatnya 133 setahunnya ayo gg-gwagus A'udhu billahi minash shaitanirudim bismillahirrahmanirrahim wa sari'u ila ma'ufirotim mirrobbikum wa jannatin al-duhas sama wa tuwal'ab wa'iddat lil-muttabib bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi dari ayat ini nanti kita akan temukan siapa orang yang bertakwa namun sebelum menjawab siapa orang bertakwa perlu kita ingat surga itu luasnya seluas langit dan bumi jadi andaikan orang di dunia ini semuanya masuk surga, surga hanya akan bertakwa nah ciri orang yang bertakwa berikutnya itu diterangkan di ayat selanjutnya dan orang-orang yang tak kalah mengerjakan paksa, paksa itu perbuatan yang kecil atau mereka mendolimi diri mereka sendiri maka dia segera ingat kepada Allah lalu mohon ampun kepada Allah membaca istighfar sebanyak-banyaknya karena dia merasa melakukan dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa karena hampir semua orang itu pasti pernah melakukan dosa sama-sama tau dosa ngaku kan api dosa kemudian ngaku dosa itu lebih baik daripada dosa tapi gak belum ngaku dosa jadi orang yang bertakwa itu cirinya yang berikutnya tadi adalah orang yang tak kalah mengakui dosanya lalu lihat kepada Allah mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak ada orang yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala makanya kita harus banyak membaca istighfar mohon ampun kepada Allah lebih baik lagi kalau kita mau membaca sayidul istighfar sayidul istighfar itu baiknya dibaca pagi hari 3 kali pagi hari itu maksudnya tergalah sholat subuh jadi habis subuh itu kita membaca sayidul istighfar 3 kali kalau kita bisa melakukan itu istiqomah maka dijamin ketika kita meninggal dunia di sore harinya atau di siang harinya kita dimasukkan surga Allah sama kan kepingin masuk surga kepingin ke tapi perlu saya ingatkan kepingin masuk surga itu diantara syaratnya harus meninggal dunia tapi soal bu surga gak mati sih siap mati kita kasih hari dulu anaknya cili-cili ya anaknya piro ya? kali kali tadi ayat ini menerangkan bahwa orang yang bertakwa itu orang yang mengakui kesalahannya mengakui dosanya lalu dia mohon ampun kepada Allah atas seluruh dosa yang pernah ia lakukan lalu apa berikutnya ini yang paling penting dan dia tidak akan mengulangi lagi tapi atas dosa yang pernah dia kerjakan dan dia mengetahui nanti nak wis ngakoni dosa mohon ampun kemudian yang paling penting tidak mengulangi lagi tapi jangan sampai kapok lombok ada istilahnya kapok lombok saya ini ngelakoni dosa berhenti sesuai dosa mana saya ini konyok-konyoknya tobat ulang ngarep umat mana ada yang mana? Assalamualaikum itu diantaranya diantaranya ciri orang yang bertakwa ciri-ciri yang lain juga ada mungkin bisa kita bahas di kesempatan yang lain ini pun jelas iya pun paham paham ya harus paham kita mohon kepada Allah mudah-mudahan Allah menggolongkan kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa amin amin terima kasih terus boleh mana taruh acara yang gimana gimana bos amin ya 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 ya